disini saya bakal ngebahas patch note atau update-an yang akan datang besok di game blue archive dan ya oke, jadi disini untuk main 10 itu sekitar 3 jam dari jam 10, 10, 11, 12, 1, sampai jam 1 ya, sampai jam 1 teman-teman dan kita bakal mendapatkan 360 pyroxin, wow kalau bisa lebih lama lagi sih ya, biar enak untuk dapat bansosnya oke, langsung aja lah ya, nah jadi disini secara ringkasannya dan ya yang pertama itu adalah murid baru udah pas anjing, akarinya uyar gitu ya, udah pasti aku bakal ngegacat dia gitu ya, untuk ku dapetin di akunku dan ya, untuk akarinya uyar sendiri aku udah bikinin video terpisah untuk penjelasan dia jadi kalian bisa tonton aja video sebelumnya lalu yang kedua adalah banner, banner ya jadi untuk banner akarinya uyar itu bakal berlangsung selama 2 minggu teman-teman dari tanggal 3 sampai tanggal 17 gitu ya lalu ada riran haruna dan juga riran puka gitu ya, dari tanggal 3 sampai tanggal 17 jadi untuk bannernya bakal berlangsung selama 2 minggu untuk haruna dan puka aku udah bikinin video terpisah juga kalian bisa tonton video sebelumnya kalau kalian pengen tau untuk info lebih lanjut dari muridnya gitu ya oke, lalu ada riran uy, hinata dan juga sakurako di tanggal 17 sampai tanggal 24 yaitu sekitar 1 minggu dan ya, gak expect ya sebenarnya untuk uy ini kan sebenarnya udah pernah rerun ya tapi disini dia itu rerun lagi gitu ya dan ya, ini aku belum bikinin video untuk uy teman-teman ya nanti aku bakal bikinin anjir, ini sih pilihan yang berat banget ya antara mereka berdua ya bang, bukan new year atau uy, anjing berat co oke, yang ketiga adalah rerun event yaitu rerun eventnya new year avery tip gitu ya atau eventnya fuka dan juga haruna ny yang kemarin gitu ini aku udah bikinin video terpisah kalian bisa tonton video sebelumnya aja gitu yang keempat adalah event recap nah, jadi untuk event recap apa sih namanya, event recap uwi gitu ya itu masuk ke dalam event recap gitu ya, kalian kalau pengen ngeliat story-nya kalian langsung aja ke event recap teman-teman yang kelima adalah JFD jadi, JFD bakal berlangsung dari tanggal 3 atau bisa dibilang besok sampai tanggal 9 jadi sekitar 1 minggu untuk JFD kali ini dan untuk JFD kali ini itu areanya di, apa namanya ya areanya di urban ya urban dan musuhnya armornya kuning gitu ya dan, ah anjir, disini kita harus jaga-jaga robot lagi ya wah ini biasanya, apa ya JFD-JFD susah guys jadi untuk special role-nya when a stat altering buff is uplift to the avant-guar the same effect is replicated on allies other 10 specials to the wow jadi, buff yang, apa namanya ya buff yang kita kasih ke avant-guar itu bakal berlaku ke semua murid kita juga kayak gitu ya berarti kalau kena debuff juga apakah bakal sama guys lalu special role 2-nya avant-guar recovery rate decrease enemy attack decrease oh, jadi untuk heal ke avant-guar itu jadi lebih sedikit ya tapi attack dari musuh juga sedikit menarik ya mungkin kita bakal coba besok teman-teman untuk JFD ini ya lanjut adalah grand assault binah urban warpar jadi ada GA ini bukan raid biasa ya nah jadi untuk GA sendiri itu dari tanggal 10 sampai tanggal 16 jadi sekitar 1 minggu jadi kalian jangan heran bang, besok kok gak ada grand assault minggu depan ya, minggu depan ya untuk grand assault-nya teman-teman ya yang ke-7 lah furniture baru yaitu furniture mortar and pestle yang bisa didapetin dari event story now year average tip dan yang ke-8 udah pasti ya kan interactive furniture dari my my love gitu kan akari now year yaitu wah anjir tuh liat matanya bro udah kayak mau dikuras gitu compe kering aja raya siap gitu kan sampe jempol kaki bengkak juga siap guys aku yang ke-9 adalah Miss Addiction penambahan titel baru yang ke-10 adalah double drop untuk lesson dari tanggal 2 sampai tanggal 9 lalu double drop scrimmage dari tanggal 2 sampai tanggal 9 dan double drop untuk mission normal dari tanggal 9 sampai tanggal 16 gitu ya dan double drop untuk commission dari tanggal 16 sampai tanggal 23 dan double drop untuk mission hard dari tanggal 16 sampai tanggal 23 wow oke jadi kita bisa parming blueprint equip ya terus kita bisa parming stack hard juga gitu ya dan bisa parming commission gitu eh bentar dulu guys rerun appen itu sekitar oke wow rerun appennya 2 minggu ya jadi mungkin minggu pertama itu bisa parming ke appen dulu ya kan baru minggu kedua bakal parming ke mission normal yang ini dan minggu ketiga baru parming ke commission dan juga stack hard wow dan habis ya nah itu dia oke itu dia ya teman-teman untuk penjelasan patch note kali ini semoga membantu buat kalian yang pengen tau tentang update besok di game blue archive dan itu dia ingat semakin nonton semakin berkembang cari kalian share segi japan pamit dulu bye bye